Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin salah satu jajanan pasar, yaitu kue cucur gula merah. Dan menurut saya resep ini paling simple, paling mudah, dan paling gampang. Mau tahu cara bikinnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, bismillah. Tahap pertama kita siapkan 150 gram gula merah. Kita sisir atau kita potong-potong gula merahnya, supaya nanti biar cepat larut ya. Sisir gula merahnya hingga selesai. Lalu kita tempatkan ke dalam wadah. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya kita siapkan panci atau saucepan. Lalu kita masukkan 250 ml air ke dalam panci. Masukkan gula merah tadi yang sudah disisir atau dipotong-potong. Lalu masukkan 30 gram gula pasir. Masukkan 1 lembar daun pandan. Lalu kita nyalakan api kompornya. Dan tunggu hingga gulanya larut dan mendidih. Kita aduk ya. Dan kita tunggu hingga mendidih. Dan setelah mendidih, kita aduk dan kita pastikan gula merahnya itu sudah larut semua. Lalu kita matikan ya api kompornya. Kita angkat untuk selanjutnya kita saring. Siapkan wadah. Lalu kita siapkan saringan. Lalu kita saring gulanya. Nah terlihat kotor ya pemirsa ya kalau nggak disaring. Dan tunggu air gula ini sampai agak dingin atau hangat-hangat kuku. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan. Kemudian kita masukkan 100 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein sedang. Masukkan 100 gram tepung beras. Masukkan 1,4 sendok teh garam. Lalu semua ini kita aduk sampai tersambur rata. Lalu kita tuang air gula tadi yang sudah agak dingin ya. Masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit lalu diaduk. Masukkan lagi sedikit lagi. Lalu diaduk lagi. Lalu masukkan semuanya. Lalu diaduk. Sampai tepungnya tercampur dengan merata ya. Sampai menyatu dengan air gulanya. Kita aduk terus. Menggunakan wiper ya. Diaduknya untuk tahap pertama. Selanjutnya. Tahap berikutnya kita mixer. Adonannya. Sampai didapatkan tekstur yang halus dan lembut ya. Saya gunakan mixer dengan kecepatan sedang. Setelah teksturnya sudah mulai halus. Kita matikan mixernya. Kita matikan mixernya. Lalu kita aduk. Sambil melihat kekentalannya ya. Sudah pas teksturnya. Lalu kita tutup menggunakan plastik wrap. Sampai tertutup rapat. Dan diamkan atau istirahatkan selama 1 jam. Setelah didiamkan selama 1 jam. Kita buka plastik wrapnya. Lalu adonan ini siap untuk dicetak atau digoreng. Untuk menggorengnya kita siapkan minyak sedikit aja ya. Dan tunggu minyaknya hingga agak panas. Lalu kita tuang gunakan cetakan seperti ini. Supaya ukurannya sama semua ya. Lalu kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu kita tunggu. Hingga agak matang ya. Dan kalau bagian tengahnya itu mengeluarkan adonan. Kita beri minyak ya. Diciprat-ciprat seperti ini. Sampai matangnya merata. Lalu kita balik. Dan tunggu hingga matang. Setelah matang kita angkat. Dan tiriskan. Selanjutnya sama. Kita masukkan adonan. Lalu kita tunggu hingga agak matang. Dan kalau bagian tengahnya mengeluarkan adonan. Kita beri minyak. Nah seperti ini pemirsa ya. Supaya kematangannya merata. Lalu kita balik. Dan tunggu hingga matang sempurna. Setelah matang kita angkat. Lakukan hingga adonan habis. Nah pemirsa ini dia. Tampilan teksturnya yang sudah matang. Terlihat cantik pemirsa ya. Dan rasanya juga benar-benar enak ini. Cucur gula merah ini. Dan tidak gosong ya pemirsa. Kita lihat. Wah begitu berserat dan enak banget pemirsa ya. Silakan pemirsa untuk mencoba di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa dengan video saya berikutnya.